Olimpiade Catur 1978 di Argentina, International Master Liu Wenzhe mengkreasi sebuah partai catur yang sungguh-sungguh indah. Saking indahnya, partai catur ini dilabeli sebagai Chinese Immortal. Liu Wenzhe memegang bidak putih berhadapan dengan Grand Master asal Belanda, Zan Hein Donner. Partai catur ini diawali dengan pembukaan catur Pirx Defense. Selanjutnya, gajah terang putih ke petak E2, gajah gelap hitam G7, kemudian Liu Wenzhe langsung tancap gas dengan pion G4. Pion hitam H6, pion putih H3, pion hitam C5, pion D5, kemudian hitam melakukan rokade pendek. Setelah Zan Hein Donner melakukan rokade pendek, Liu Wenzhe memajukan pion H4, pion hitam E6, pion K5, mengancam kuda hitam F6. Pion hitam makan pion di G5, dibalas dengan pion makan pion, terus mengancam kuda hitam. Kuda bergerak ke E8. Selanjutnya, putih memajukan menteri ke D3, siap-siap menuju petak H3. Hitam merespon dengan langkah pion makan pion di D5, mengaktifkan gajah terang untuk menjaga petak H3. Dibalas putih dengan kuda makan pion, kemudian kuda B hitam ke C6. Menteri putih ke G3, petak loncatan menuju H4. Gajah terang hitam ke E6, kemudian menteri putih ke H4. Bukan serangan serius, hanya ancaman sekakmat di petak H7. Kuda mengantisipasi ancaman tersebut dengan pion F5, memberi ruang pelarian bagi raja. Kemudian, menteri putih H7, sekak, raja hitam ke F7. Dan langkah selanjutnya dari Liu Wenzeh, merupakan alasan utama kenapa partai catur ini dilabeli sebagai Chinese Immortal. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Liu Wenzeh mengorbankan menteri dengan makan pion, ke-6, sekak. Hitam menerima pengorbanan menteri dari putih dengan raja makan menteri. Karena, jika pada posisi ini, raja hitam bergerak ke G8, pastinya sekakmat dalam dua langkah. Karena itulah, Zen Hendoner menerima pengorbanan menteri dari putih dengan raja makan menteri. Selanjutnya, gajah terang putih H5, sekak, raja hitam ke H7. Kemudian, gajah terang putih ke F7, discover sekak dengan benteng di H1. Gajah gelap hitam menutup sekak di H6. Liu Wenzeh selanjutnya melakukan sekak dengan langkah pion, ke-6. Hitam menggeser raja ke K7. Kemudian, setelah langkah gajah gelap putih, makan gajah hitam H6. Hitam terpaksa menyerah, karena jika pertandingan dilanjutkan, Liu Wenzeh akan melakukan sekakmat hanya dalam beberapa langkah. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga kalian menikmatinya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.